Hai 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 lovers jumpa lagi dengan channel aku QR Channel dan kali ini aku udah dapat pelanggan ya dan sedikit bercerita pelanggan ini mau smoothing coloring atau smoothing place pewarnaan kalian bisa lihat sendiri kondisi rambutnya ini tuh kondisi rambut yang baru 2 mingguan habis di toning hitam atau dicet hitam atau diwarnai dengan warna hitam itu rambutnya kemarin aku warnain ya terus kemudian beliau pindah ke salah satu kota di Gorontalo terus udah dihitamin nah sekarang beliau balik lagi dan minta untuk di smoothing warna perlu kalian ketahui ya untuk smoothing warna ini perhatikan kondisi rambut atau analisa terlebih dahulu rambut ya kalau memang itu memungkinkan untuk kita aplikasikan smoothing warna ya bisa tapi kalau memang udah udah nggak bisa sama sekali jangan sekali-sekali melakukan treatment smoothing warna dan ya rambut untuk pelanggan kali ini menurut aku masih bisa untuk kita smoothing warna so jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe channel aku like dan komen juga serta share di sosial media kalian dan yaaah oke guys emm kali ini tantangan yang bener-bener berat banget karena satunya rambut ini udah berulang-ulang kadang kali kena bleaching dan di sisi lain rambut ini baru aja dihitamin atau dikasih toning hitam so buat kalian yang pengen ngerjain rambut yang seperti ini harus benar-benar hati-hati banget dan detail banget ya untuk pertama-tama rambut akan aku section dulu untuk memudahkan aku untuk maaa apa sih mengaplikasikan cream step 1 ya jadi kalian bisa lihat kondisi rambutnya guys itu warnanya tuh bogel atau belang atau nggak rata ya ada yang sudah pirang ada yang enggak ada yang hitam banget ada yang nggak hitam jadi so pantangin terus ya jangan kemana-mana ya guys seperti biasanya aku menggunakan produk yang soft atau untuk rambut-rambut yang diwarnai dan yang udah rusak banget seperti biasanya kita letakkan krim pelurusan itu jangan sampai mengenai pangkal rambut ya supaya nggak terjadi kerontokan yang parah kalian bisa lihat cara aku mengoleskan cream step 1 ya sekali lagi aku menggunakan cream yang soft untuk menjaga agar rambutnya tidak semakin rusak nah seperti yang sudah aku katakan tadi bahwa rambut ini bekas cet hitam kalian bisa lihat lunturan cet hitam itu ada ya kelihatan ntar akan aku zoom dan aku shoot dan aku akan perlihatkan kepada kalian bahwa rambut ini memang benar-benar baru di toning ya di toning hitam itu kalau rambut yang baru di toning hitam setelah kita setelah atau sambil kita meletakkan krim step satu itu akan warna hitamnya itu akan luntur ya akan ada warna 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 hitam yang keluar dari rambut itu itu karena kan rambutnya itu kan terkena krim pelurusan jadi warna hitamnya itu akan luntur akan sedikit berkurah akan sedikit luntur ya ntar aku zoom kepada kalian aku kasih lihat bahwa memang benar-benar rambut ini benar-benar baru di hitam 2 minggu 2 minggu kemarin oke so buat kalian semua pesan aku jangan pernah sekali-sekali ya ngehitamin rambut kalau kalian masih ingin mewarnai rambut karena kalau rambutnya itu udah kena pigment hitam akan sangat susah warna untuk masuk ya sekalipun kalian menggunakan bleaching apa saja tapi kalau kondisi rambut kalian udah pernah kena pigment hitam atau cahit hitam akan sangat susah warna masuk ya walaupun kalian menggunakan produk yang sangat mahal tetap itu akan berpengaruh di rambut dan warnanya itu nggak bakal sempurna akan terjadi belang-belang atau tidak merata warnanya ya guys jadi kalian kalian memang benar-benar harus hati-hati banget untuk mengerjakan rambut-rambut dengan kasus yang seperti ini kasus rambut yang sudah pernah di toning hitam atau di cahit hitam lalu mau di smoothing kelas pewarnaan kita letakkan obat sampai seluruh rambut terkena ya terkena krim pelurusan setiap satu jangan sampai ada bagian-bagian tertentu yang tidak terkena krim pelurusan setiap satu namun juga dengan tetap memperhatikan kondisi rambut ya guys oke nah sekarang kalian bisa lihat ah bahwa emang benar-benar rambut ini berbenar-benar baru di toning hitam kemarin kalian bisa lihat di sisir ini ya di sisir yang yang aku pakai itu eh kelihatan banget lunturan dari cat hitamnya Hai kelihatan banget kalian bisa lihat kalian lihat ya itu tetap tetap nah ini 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 adalah pigment hitam yang luntur ketika terkena step satu atau krim pelurusan setiap satu warna hitamnya itu akan sedikit berkurang nah kalian bisa lihat nih nih tuh kan luntur lunturan hitamnya jelas banget tangan aku aja hampir hampir hitam ya nih kalian bisa lihat oke jadi ini memang benar-benar pure baru di hitam kemarin jadi aku tidak mengada-ngada dan ini memang benar-benar baru di toning hitam dan sekarang mau di treatment smoothing warna dan itu benar-benar tantangan yang sangat 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 susah pakai banget karena selain warnanya akan sangat sulit masuk juga butuh ketelitian dan kehati-hatian dari teman-teman oke pantangin terus ya ingat jangan di skip lalu setelah krim pelurusan step satu kita aplikasikan secara rata dan kita bisa diamkan kurang lebih 30 menit sampai ya 40 maybe maybe atau sampai rambutnya udah elastis nanti kalau udah elastis langsung cuci dicuci guys kalau enggak ya kalian tahu kan risikonya jadi cepet jadi harus cepat-cepat dicuci ya guys setelah aku cuci kalian bisa lihat rambutnya seperti ini nih setelah aku cuci step satunya atau krim pelurusan step satu seperti ini hasilnya nah alright gengs jadi setelah aku cuci aku catok dan ini dia hasil step satunya kalian bisa lihat sendiri kan seperti yang aku katakan tadi bahwa rambut warna rambut itu nggak rata ada yang hitam banget ada yang hitam ada yang udah berwarna ada yang enggak jadi dia belang-belang ya jadi seperti ini hasilnya guys setelah aku melakukan proses pencatokan iya dan sebelum kita menuju ke tahap selanjutnya kita diamkan rambut ini kurang lebih 10 menit ya untuk memendinginkan suhu rambut ya supaya pada saat kita proses pewarnaan itu nggak rusak ya jadi kita dinginkan dulu nah kali ini guys aku akan menjalankan kepada kalian bagaimana cara smoothing coloris oke aku pakai bubuk bleachingnya lagi selalu itu itu proses pur dengan step dua aku taruh proksite dulu aku taruh proksite juga aku ambil yang volume 30 ya atau kadar proksite yang 30 volume dan aku campur dengan step dua racikan aku pastinya guys ya kalian kira-kirakan aja ya untuk mencampur step 2 nya jangan sampai kebanyakan karena nantinya bleachingnya itu enggak akan teraplikasi dengan baik karena nanti kebanyakan jadi jangan jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu cair kalian bisa lihat sendiri adonannya guys ya seperti ini oke nah waktunya sekarang kita akan meletakkan adonan yang tadi ya krim step dua yang aku campur dengan bleaching sama proksite 30 akan aku aplikasikan di rambut customer aku kenapa aku pakai bleaching bleaching karena rambut ini masih memungkinkan untuk di bleaching enggak terlalu rusak banget karena kalau enggak pakai bleaching warnanya enggak bakal timbul guys swear dijamin kalau kalian langsung kewarnaan kewarnaan warna rambutnya enggak bakal timbul apalagi ini kasusnya rambut yang bekas toning atau bekas cet hitam emang akan sangat sulit warnanya untuk masuk jadi solusinya ya itu ya harus dibleaching-in dulu tapi bedanya kali ini bleaching-in bleachingnya aku campur dengan step 2 nah di dalam step 2 aku itu ya itu rahasia pokoknya menjelas jangan lupa dikasih step 2 supaya rambutnya enggak keras ya karena ini kan bekas dicatok terus bekas dikasih kelurusan step 1 terus tiba-tiba kita taruh bleaching rambutnya itu akan rusak tapi untuk meminimalisir kerusakan jangan lupa kalian kasih step 2 oke ya kalian bisa lihat tata cara aku meletakkan krim step 2 nya krim step 2 sama bleachingnya guys iya jadi setelah krim bleaching sama step 2 nya ter aplikasikan dengan baik di rambut jangan lupa kalian sambil ngecek-ngecek apakah warnanya itu udah timbul atau udah udah ada ya jangan didiamkan karena berhubung customer aku kali ini menyatanya mintanya coklat yang agak soft yang enggak terlalu jireng-jireng banget jadi aku sambil ngecek-ngecek apakah warnanya sudah merata atau warnanya udah timbul atau warnanya belum timbul jangan lupa ya sambil di cek di cek per parting supaya itu kita bisa tahu warnanya itu udah udah bisa atau belum atau ya something like that oke jadi pastikan kalian jangan kemana-mana kalau pada saat step ini ya di proses step ini ya jangan kemana-mana jangan beranjak dari rambut jangan keluar kemana-mana karena pastinya kalau kelamaan ditaruh rambutnya pasti akan rusak satunya dan rambutnya itu akan terang banget so ya sambil di cek 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 recek cek 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 oke guys jadi seperti ini ya kenapa aku pakai bleaching supaya itu untuk memunculkan warnanya karena berhubung rambut ini bekas toning hitam oke jadi guys rambut setelah ya setelah itu aku cuci nah kalian bisa lihat sendiri hasilnya maaf aku aku tadi nggak nge-filming pada saat pencucian dan pengaplikasian warna inti ya ya jadi guys ini hasilnya sebelum aku catok karena banyak diantara kalian yang minta ya yang minta hasil akhirnya sebelum menuju ke pencatokan step 2 jadi aku kasih lihat ke kalian nih akhir ini jadinya ya hasilnya ya sebelum pencatokan step 2 yang sering kalian minta oke tada setelah aku rapihin di bawahnya yang masih kelihatan agak hitam dan tada seperti ini hasilnya ya smoothing place coloring smoothing place pewarnaan di rambut yang bekas toning hitam atau bekas cet hitam ala Queen Rose Salon Spa ya kalian bisa lihat sendiri guys hasilnya hasilnya emang benar-benar mantul nggak rusak sama sekali guys ya ini tuh kurang pencahayaannya aja nanti pada saat di cahaya yang bagus warnanya akan kelihatan bagus oke guys so demikianlah video aku kali ini video tutorial smoothing place pewarnaan di rambut yang bekas toning hitam atau bekas cet hitam jangan lupa like ya dan komen sampai jumpa di video aku selanjutnya see you in the next video dadah bye bye mwah